Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Sebenarnya tutorial ini mungkin tidak perlu saya buat ya. Namun karena ada beberapa teman yang menanyakan cara menghapus status sendiri di iPhone dan juga Android, maka saya buat tutorialnya buat teman-teman yang belum mengetahuinya. Oke langsung saja simak videonya. Nah ini pertama di iPhone ya, cara untuk menghapus status sendiri. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal kita buka saja status yang sudah kita buat di iPhone. Kemudian selagi jalan, kita klik ikon di bawah seperti ini. Nah di sini ada titik 3, kita klik saja. Berikutnya pilih hapus untuk menghapus status WhatsApp yang sudah kita buat. Oke seperti ini. Dan sekarang otomatis untuk status yang telah kita buat terhapus secara permanen. Kemudian untuk menghapus status WhatsApp yang sudah dibuat di Android. Caranya tinggal kita buka saja untuk status WhatsAppnya. Selagi berjalan, klik titik 3 yang ada di atas. Lalu pilih hapus. Maka untuk status WhatsApp akan terhapus. Oke bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin singkat saja untuk video singkat pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.